Kehidupan petani di Pasuruan yang tidak sejahtera pasca diberlakukannya Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang pelindungan dan pemberdayaan petani menjadi perhatian khusus anggota Balek DPRR di dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur. Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Balek DPRR di Toto Darianto mengatakan setelah hampir 4 tahun berjalan kehidupan petani di Pasuruan tidak juga membaik. Distribusi serta kesediaan pupuk masih menjadi kendala utama sehingga mengganggu masa tanam dan masa produksi. Untuk itu Balek DPRR akan terus mengawal sekaligus memonitor kinerja seluruh elemen di sana agar pada masa panen berikutnya para petani mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Di Pasuruan ini kita mendapatkan laporan bahwa kehidupan petani di Pasuruan ini di masa yang lalu dengan sekarang itu belum banyak perubahan dimana ketika masa produksi, masa tanam mereka mendapatkan kesulitan di dalam ketersediaan pupuk, kemudian juga ada problem-problem terhadap penyaluran pupuk, pupuk subsidi, bahkan terjadi beberapa aktivis dari kapoktan itu ya mendapat kriminalisasi. Sementara itu anggota Balek lainnya Ono Surono mengatakan ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang pelindungan dan pemberdayaan petani sehingga pelaksanannya tidak banyak merubah nasib petani. Intinya petani belum merasa dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah dan tentunya ini kita sadari betul karena memang dari sisi anggaran pun kita masih terbatas. Ada beberapa program-program terkait dengan pelindungan pemberdayaan pun oleh pemerintah daerah belum dijalankan secara maksimal. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Teguh Biantoro melaporkan untuk TVR Parlemen.